Guna mengatasi kekurangan air di area persawahan, Dinas Pertanian Kabupaten Musyrawas mulai mengenalkan padi jenis dayang rindu di empat kecamatan. Padi jenis ini dinilai lebih berkualitas dan tidak memerlukan banyak air, namun harga padi jenis ini cukup mahal. Inilah padi jenis dayang rindu yang mulai diuji coba oleh para petani di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Musyrawas. Padi jenis ini diuji coba oleh Dinas Pertanian Musyrawas bekerja sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Padi ini umumnya ditanam di darat, namun pemerintah mengadopsi padi jenis ini agar dapat ditanam di areal persawahan. Ini merupakan uji coba tahap akhir, setelah sebelumnya dilakukan uji coba tahap awal pada 3 tahun yang lalu, di mana pengujian tersebut dilakukan pemerintah dengan cara menyebar bibit padi, jenis dayang rindu ke sejumlah kelompok tani yang ada. Gito, koordinator lapangan mengatakan ada beragam keunggulan padi jenis ini, antara lainnya bisa ditanam di areal persawahan yang memiliki sedikit air. Memiliki tinggi batang 120 cm, masa panen padi jenis ini hanya 3,5-4 bulan dan lainnya. Punya patas lokal dayang rindu, yang selama ini dikatakanlah ada harga tapi tidak ada barang. Sementara aslinya ini kan padi lahan kering, tapi kita kerjasama dengan badan ternakan nuklir nasional, sehingga untuk menciptakan dayang rindu yang lebih genjah, lebih, ruksinya lebih tinggi, terus umurnya pendek.